Nih ada tempat atau lokasi yang pas kos mau dibuka di desa Jangan salah teman-teman ya Di desa, di dalam kampung ini Ada tiga lokasi yang strategis di dalam desa untuk buka usaha Ususnya untuk buka angkeringan teman-teman Di tiga lokasi ini banyak sekali orang-orang yang buka usaha Gak hanya angkeringan Semua kuliner disitu numpuk teman-teman Tiga lokasi ini harus teman-teman manfaatin banget teman-teman Yang nomor tiga sudah pasti lah Ada tiga Yang nomor tiga sudah pasti teman-teman ada ya teman-teman Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku Semua di subscriber Purwantol 11 Tangguh selalu, sehat selalu Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat Dan menancarkan segala hajat dan usahanya ya teman-teman ya Oke teman-teman disini seperti biasa kita akan sharing-sharing lagi Ngobrol-ngobrol lagi Seputar dunia usaha ya teman-teman Khususnya usaha angkeringan ya teman-teman Jadi disini kita dapat pertanyaan lagi dari teman-teman Kita di subscriber Purwantol 11 Dari Abang Nani Wahyu Entah cewek entah cowok ya Nani Wahyu Kayaknya sih cewek nih Nani Wahyu Jadi dia Komentar seperti ini ya teman-teman Dari semua motivasi abang Satu hal yang sampai saat ini Saya masih pusing Yaitu Nyari tempat atau lokasi yang pas Soalnya mau buka di desa Ini ada yang komen lagi nih bawahnya Iya bang Sempet kepikiran rencana buat buka di desa Tapi Taulah warga desa Tapi gue ingin jawab yang atas dulu nih Nani Wahyu Nyari tempat atau lokasi yang pas Kos mau buka di desa Jangan salah teman-teman ya Di desa Di dalam kampung ini Ada tiga lokasi yang strategis Di dalam desa untuk buka usaha Susah untuk buka angkeringan teman-teman Di tiga lokasi ini Banyak sekali orang-orang Yang buka usaha Gak hanya angkeringan Semua Kuliner disitu numpuk teman-teman Tiga lokasi ini Harus teman-teman Manfaatin banget teman-teman Yang nomor tiga Sudah pastilah Ada tiga Yang nomor tiga Sudah pasti teman-teman ada ya teman-teman Cuma ada syaratnya Oke akan kita bahas di video ini teman-teman ya Oke yang pertama nih Langsung saja teman-teman Yang pertama Lokasi yang strategis di dalam kamut Dalam desa teman-teman Yang pertama itu Ternyata gue ngecas HP dulu Kayaknya lobet Lanjut Sekali lobet HP gue Yang pertama Di deket Sekitaran Indomaret atau Alpa Sekarang kan teman-teman ya Di desa-desa Atau di kampung-kampung Alpa atau Indomaret sudah masuk tuh teman-teman ya Kedalam gang-gang Jalan pusat Perkampungan atau perdesaan Nah disitu teman-teman Manfaatin peluang Disitu apabila Adalahan kosong Apalagi alpanya Baru mau dibuka di desa teman-teman Manfaatin peluang Di area sekitar situ Ini contohnya Langsung aja kita ke areanya teman-teman ya Oke teman-teman Ini adalah contoh Tempat strategis Di dalam kampung Atau di jalan desa ya teman-teman Dalam jalan kampung lah teman-teman ya Ini adalah Indomaret Nah kita bisa perhatikan disini teman-teman ya Di sekitar Indomaret ini Banyak sekali pedagang-pedagang Yang berjejeran dengan Indomaret tersebut teman-teman ya Jadi disini jadi pusat Orang-orang yang butuh makanan Atau butuh pulsa juga ada disini teman-teman ya Jadi disini serentak orang kompak Buka-buka apapun Toko atau kuliner juga ada teman-teman ya Jadi disini orang berpikir Semua yang saya butuhkan ada Jadi disebutlah tempat strategis Di dalam kampung menurut gue ya teman-teman ya Walaupun di jalan kampung Ini cukup strategis sekali Untuk membuka usaha Khususnya untuk usaha angkringan Dan disini juga sudah ada angkringan tuh teman-teman ya Benar-benar memanfaatkan peluang yang ada ya teman-teman ya Ini adalah contoh saja teman-teman ya Bahwa di dalam kampung Atau jalan di jalan kampung juga Ada tempat strategis Untuk membuka usaha Khususnya untuk usaha angkringan juga Sangat strategis Jadi gitu teman-teman ya Jadi areanya tuh begitu Banyak pot kan yang jualan disitu Disitu adalah salah satu tempat strategis Di dalam kampung Atau di dalam desa teman-teman Karena Alpa di Indomaret Pasti mencari tempat yang strategis Untuk meletakkan Tokonya itu Indomaret itu Atau Alpa Maret itu Pasti naruh di tempat strategis teman-teman Jadi disitu Menjadi pusat keramaian Di kampung teman-teman Atau kampung gue juga Itu kan Ganggang warung kobak Masuk ke arah Angkringan gue teman-teman Disitu Ada Indomaret dan Alpa Berjauhan sih Cuma gue liat Yang gue liatin tadi Di video tadi Itu adalah Indomaret Banyak sekali kan Penjual-penjual Yang jualan disitu Karena disitu pusat Bahkan sudah ada angkringan Teman-teman ya Kalau di tempat teman-teman Belum ada angkringan Ada Alpa atau Indomaret Terus belum ada angkringan Itu harus teman-teman Selipin tuh angkringan teman-teman Disitu apabila teman-teman Ingin buka di dalam desa Teman-teman ya Jadi itu teman-teman Yang pertama Lokasi strategis Dalam kampung Oke lanjut teman-teman Yang kedua Dimana bang Di dalam gang Bukan dalam gang Maksudnya Setiap kampung Pasti ada gang Masuk ke dalam kampung Nah sebelum gang Kan ada tempat Jalan strategis tuh Jalan strategis kan Masuk ke gang Nah kita liat tuh Di area-area Masuk gang tersebut Untuk masuk Pas buat masuk Untuk Ke dalam kampung Teman-teman Itu ada apa Enggak tuh Tempat tempat Atau area-area Yang kosong Atau ruko-ruko Yang disewakan Nah bila teman-teman Ingin sewa ruko Bisa tuh disitu Tempatnya cukup strategis Untuk buka angkringan Karena target pasar kita Itu sudah jelas Maksudnya Target pasar kita nih Sudah jelas Orang-orang yang masuk ke dalam Atau yang keluar Pasti melihat Disitu ada angkringan Teman-teman ya Jadi walaupun teman-teman Desanya masih sepi Atau desanya masih banyak Tanah-tanah lega Sawah baru rumah Sawah baru rumah Gitu teman-teman ya Karena Desa istri gue juga Begitu di kerawang Masih banyak sawah-sawah Tetep Kalau gang masuk Kampung teman-teman itu Pasti banyak yang keluar Masuk Jadi Jadi pusat tempat Orang Sebelum pulang Jajan Sebelum pulang Nongkro Jadi Ayo lah Kita langsung ke lokasi Contohnya seperti ini Teman-teman ya Oke teman-teman Di depan kita ini Adalah jalan utama Dan Di belakang kita ini Kita puter Ini adalah Gang masuk Ke perkampungan Teman-teman ya Gang masuk ke perkampungan Atau menuju desa Teman-teman Desa pedaleman lah Gitu teman Masuk ke dalam Kampungnya Teman-teman ya Jadi disini Banyak sekali teman-teman ya Orang-orang yang Memanfaatkan Untuk membuka usaha Disini juga Sudah ada angkringan Itu teman-teman ya Atau burjo lah Kalau gak salah Itu angkringan Atau burjo Gue lupa Dan disini Banyak banget Ruko-ruko nih teman-teman Ruko-ruko Orang pada usaha Ya teman-teman ya Target pasar adalah Orang-orang yang keluar Masuk gang ya teman-teman ya Mau keluar Beli makan dulu Atau Mau masuk pulang Juga bisa beli makan dulu Di dalam Di gang ini teman-teman ya Manfaatin banget ya teman-teman Misalnya ada lahan kosong Seperti ini Juga bisa teman-teman Manfaatin Atau nyewanya Kesiapa teman-teman Tinggal nanya Di sekitar situ saja Teman-teman ya Oke kita masuk nih teman-teman Sekarang ini teman-teman Sudah ada angkringan Di area ini teman-teman ya Dia melihat area ini Luas nih Ini area setim Mobil teman-teman ya Mobil dan motor luas Sekarang sudah ada angkringan Teman-teman disini Nah jadi seperti itu teman-teman Jadi masuk gang Disitu ada area-area kan Kosong Ruko-ruko itu bisa teman-teman Cari tuh dimana nih Kayaknya ada celah untuk angkringan Apalagi teman-teman bisa mencari Seperti tadi itu setim Atau lahan-lahannya kosong Tuh bisa disewa Enggak kan bisa lega Memang buat angkringan teman-teman Tinggal rapihin saja Bisa menjadi angkringan Teman-teman tinggal Cari Apa ya Lahan-lahan yang Menurut teman-teman Nah ini bisa nih Buat angkringan Tinggal cari tahu nih Harus nyewa ke siapa Ke siapa Biasanya sih Kalau sekitar situ Sudah banyak yang jualan Biasanya Warga yang punya tanah Disitu juga Pasti akan mengikuti Jejak tetangga-tetangganya Menyewakan Lahan-lahan tersebut Teman-teman Jadi teman-teman Pasti ada peluang disitu Jadi itu nomor dua Tepat strategis Untuk buka usaha Di dalam desa Atau kampung ya teman-teman Oke lanjut Yang ketiga Yang ketiga nih teman-teman Pasti teman-teman Pasti ada ya teman-teman Cuma Yang ketiga ini Ada juga Yang harus dipertimbangkan Teman-teman Yang ketiga apa bang Yang ketiga Teras rumah lu Teras rumah kamu ya Teman-teman ya Apabila teman-teman Punya teras rumah Yang lumayan Wah teras depan rumah Gue tanahnya lumayan lega nih Ya kan Syaratnya ya Supaya Cukup Nambah teras rumah Kan gue gak bisa Tahu teman-teman Ada di Pertengahan kampung Atau ada di depan gang Atau ada dekat Indomaret Gak tau ya teman-teman ya Kalau misalnya ada di Pertengahan kampung Kayak gue nih Wah ini Area gue cukup luas nih Apabila buka tongkrol Itu cukup strategis Untuk teman-teman Apa ya Menarik Target pasar di depan Untuk masuk ke dalam Karena Angkringan teman-teman itu Cukup Lumayan bikin nyaman Dan Menarik Mereka untuk Sehingga Walaupun Agak sedikit ke dalam Tapi ada Plusnya Ada Sesuatu yang mereka Tuju disini Karena kenyamanannya Mungkin Mungkin karena menu yang Banyak Atau karena Rasanya yang enak Atau karena Harganya yang murah Jadi Andirin Lepers Yang membuat Dia tertarik Untuk Agak ke dalam Buat nongkrong Teman-teman ya Nah itu Syaratnya Cukup Harus cukup luas Teman-teman Apabila Kita ada di dalam Cukup Di dalam desa Atau jauh dari Gang yang tadi Itu yang nomor 2 Itu Masuk ke dalam banget Tengah desa Kayak kampung gue ini Untuk angkringan gue ini Itu harus Punya tempat yang Cukup agak luas Luas-luas Yang penting adalah 4 sampai 3 Kita menyediakan Untuk orang-orang nongkrong Supaya nyaman Teman-teman ya Terus Di teras rumah juga Ada yang perlu diperhatikan Apabila teman-teman Gang yang gang buntu Misalnya contoh Misalkan di kampung Ada tuh Jalan buntu Teman-teman Pas banget rumahnya Di jalan buntu tersebut Menurut gue Jangan teman-teman Itu teman-teman Harus dipertimbangkan Terus yang Ada lagi Harus dipertimbangkan Teman-temannya Misalnya Kampung teman-teman Atau rumah Teman-teman Atau teras Teman-teman itu rumahnya Tidak di jalan pusat kampung Seperti di google map tadi Teman-teman Tidak di jalan pusat kampung Atau Contohnya gini Misalnya ada gang kecil tuh Ya kan misalnya Jalan pusat kampung nih Ada gang kecil Masuk gang kecil itu Menurut gue jangan teman-teman Kalau misalnya di Area tersebut Walaupun Teman-teman punya Teras yang cukup lumayan Cuma kalau misalnya Tidak masuk mobil Hanya masuk motor Motor dua juga Sudah desa-desa Kan susah itu Menurut gue jangan teman-teman ya Sindarin lah yang Beneran gak strategis banget Atau Menurut kita Waduh ini makanya Enggak deh Jangan Jangan dipaksain banget Teman-teman Jangan dipaksain banget Lebih baik teman-teman Apabila Teman-teman punya teras rumah Tapi rumahnya Di gang sempit Lebih baik teman-teman Cari Lokasi di Poin nomor satu Atau nomor dua saja Jangan terlalu dipaksakan banget Teman-teman ya Jadi itu teman-teman ya Tiga lokasi yang strategis Di dalam desa Atau dalam kampung Teman-teman ya Pasti ada tempat Asal teman-teman Mau berusaha Di antara ketiga ini Apabila ada yang lainnya Tinggal komen saja Teman-teman Di dalam kampung Dimana Atau di depan sekolah Atau di depan kampung Oh di kampung ada sekolahan nih Buka disitu bisa Silahkan cari teman-teman Cuma Menurut gue Yang paling strategis Untuk buka usaha Angkringan Atau penapapun Di tiga tempat ini Sangat strategis Walaupun kita ada di dalam desa Dalam kampung Ada tempat yang pas Dan strategis Untuk membuka usaha Teman-teman ya Oke teman-teman Sekian dari gue Purwantan 11 Semoga video ini Beranfaat Untuk teman-teman semua Salam dari gue Purwantan 11 Tangguh selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton